Terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jahtera bagi kita semua. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat masih ya, kita sudah istirahat tadi malam. Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang kami tulis bertiga, saya, Mas Yoga dan Bu Emi, yaitu terkait dengan permainan dakon. Mungkin Bapak Ibu semuanya ingat ya, ingat tidak untuk permainan dakon? Mungkin yang luar Jawa ya, Bapak Freddy tahu untuk dakon? Nah, tidak tahu ya. Baik, pagi ini saya akan membahas terkait dengan mempertahankan warisan budaya Preservasi Digital Permainan Tradisional Dakon. Nah, latar belakang dari makalah kami ini, yang pertama adalah karena permainan tradisional dakon ini adalah salah satu permainan budaya yang sangat populer di Indonesia. Terutama di daerah Jawa. Mungkin yang di luar Jawa ini hari ini monggo kita bermain dakon ya. Dan kemudian permainan tradisional dakon ini akan mengalami kepunahan apabila dengan adanya perubahan gaya hidup dan juga adanya teknologi modern ini. Sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk melestarikan dan mempromosikan permainan ini secara digital atau melalui preservasi digital. Saya berdiri di sini juga karena pandai bermain dakon ya Bapak Ibu. Jadi setiap tanggal satu gajian kita, kita dakon dulu sebelum kita pakai sisanya untuk hidup. Ya, betul? Betul? Jadi apa, mungkin yang kelahiran tahun 90 itu mengenal ya dakon tapi mungkin belum pernah untuk memainkannya ya. Mungkin yang seperti saya tahun 70-an 80 itu masih mengenal permainan ini. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi upaya mempertahankan warisan budaya melalui preservasi digital permainan tradisional dakon. Kemudian juga mempertahankan eksistensinya agar kelangsungan permainan tradisional dakon dapat diakses dan dinikmati oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang. Jadi biar dikenal oleh generasi masa kini dan juga generasi masa depan. Nah, untuk tinjauan literatur makalah kami ini yang pertama adalah pengertian apa itu warisan budaya. Warisan budaya ini menurut Davidson diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari berbagai tradisi dan pencapaian spiritual berupa nilai-nilai masa lalu yang merupakan unsur utama identitas suatu kelompok atau bangsa. Kemudian literatur selanjutnya saya mengambil preservasi digital dari Putulaksepan Pendid bahwasannya preservasi digital itu merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar bahan digital dapat terus digunakan dalam kurun waktu yang selama mungkin. Nah, ini permainan tradisional DAKON yang ketiga ini permainan tradisional tinjauan literaturnya bahwa permainan tradisional ini telah menjadi bagian integral dari budaya kita sejak zaman dulu. Kemudian kemajuan teknologi ini dan juga perubahan kehidup penting bagi kita untuk menjaga permainan tradisional agar tidak dilupakan oleh generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Kemudian permainan tradisional tidak hanya menyimpan sejarah dan identitas kita tetapi juga memiliki manfaat dalam pengembangan kognitif, sosial dan juga emosional anak-anak. Jadi itu ya, kita zaman dulu tidak hanya memainkan saja tetapi ada istilahnya strategi kemudian keputusan ya kalau kita pandai untuk bermain DAKON seperti saat ini untuk kehidupan kita ya bagaimana strategi kita mengatur keuangan terutama itu ibu-ibu ya kalau bapak-bapak tidak pernah untuk memain DAKON ya ibu-ibu yang pintar bermain DAKON khususnya untuk DAKON kehidupan tentunya ya selanjutnya ini ada contoh permainan tradisional ada conglak atau DAKON kemudian engkle peta umpet gobak sotor kalau yang Jawa ya ada benteng bentengan kemudian juga bola bekel ya bola bekel ini sudah mengenal kemudian terutama selanjutnya DAKON ini adalah permainan tradisional yang berasal dari Indonesia yang khususnya ini daerah Jawa ya kemudian permainan ini memberikan hiburan dan kesenangan tapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal DAKON adalah permainan strategi yang melibatkan gerakan biji-bijian di dalam lubang pada papan permainan nah keunikan permainan ini setelah nilai-nilai dan kecerdasan yang terkandung di dalamnya membuat patut dipelajari dan dilestarikan tadi sudah saya jelahkan tidak hanya bermain tapi juga mempermainkan strategi yang terutama nah metode penelitian kami menggunakan studi literatur melakukan tinjuan literatur dari sejarah asal-usul dan nilai budaya kemudian juga mempelajari penelitian terdahulu kemudian meninjau platform atau aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya untuk preservasi permainan tradisional ini kemudian untuk pengumpulan data kami menganalisis data ini dari dokumentasi foto dan juga video nah untuk analisisnya kami menganalisis aspek-aspek permainan dakon yang penting untuk dipertahankan dalam very digital ini seperti aturan kemudian juga strategi taktik dan juga pengalaman bermain nah untuk hasilnya bagaimana cara untuk mempertahankan permainan tradisional dakon ini ada beberapa cara ada pendidikan dan pelatihan jadi nanti bisa dimasukkan ke kurikulum ya maksud saya kurikulum di sekolah untuk permainan ini kemudian juga ada workshop dan pertemuan kemudian mengadakan festival dan acara budaya khususnya untuk permainan tradisional kemudian media digital jadi permainan tradisional yang dialihmediakan kemudian penelitian dan dokumentasi kolaborasi dan kemitraan kesadaran masyarakat dan juga warisan turun temurun kemudian di dalam keluarga bisa diajarkan kepada anak-anak kita kalau saya ke cucu-cucu saya ya begitu tapi biasanya tidak telaten ya anak-anak sekarang tidak telaten tidak mau yang maunya hanya di gadget saja gitu apa sih yang ti ini kok main kayak di apa ya dibagi-bagi gitu jadi anak-anak sekarang sulit untuk secara apa ya secara fisik untuk diajarkan permainan seperti ini jadi perlu diadakan untuk preservasi digital nah ini beberapa model game dakon ada yang berisi lima ada yang berisi tujuh kemudian ada lubang besar mungkin yang luar jawa untuk mengenal permainan ini nah untuk diskusinya bahwa teknologi digital ini memiliki peran penting dalam preservasi warisan budaya kemudian ada kekhawatiran yang akan terjadi apabila hanya fokus pada pendekatan digital sehingga akan kehilangan beberapa aspek misalkan nilai-nilai sosial kemudian nilai-nilai moral dan juga interaksi langsung antar pemain kalau semuanya didisitalkan sehingga perlu adanya kesimbangan antara tradisi dan teknologi jadi penggunaan teknologi digital ini sebaiknya diarahkan untuk mendukung bukan untuk menggantikan hanya mendukung nah untuk kesimpulan preservasi digital merupakan pendekatan yang efektif untuk mempertahankan warisan budaya permainan tradisional dakon kemudian penggunaan teknologi digital dalam mengembangkan prototip permainan dakon telah membuka peluang untuk melestarikan dan memperkenalkan permainan ini kepada generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi modern kemudian prototip permainan dakon digital berhasil mempertahankan esensi nilai budaya dan aspek bermain dari versi tradisional nah ini teman-teman semua ayo main dakon sama aku yuk jadi dakon ini permainan jadul yang isinya ada papan lubang dan bijinya cara mainnya bagi dulu jumlah bijinya sama rata di setiap lubang kalau udah tinggal ambil kumpulan bijinya dan masukin satu-satu di setiap lubang sampai ke lubang besar ini dan kalian juga bisa nembak lubang punya lawan loh jadi nambah banyak baik ini untuk mengingatkan kita semua bahwa permainan dakon ada di Indonesia terima kasih matur nuun demikian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh